aslinya aslinya pernah ada cangkang indomie aku pernah tidur ya tidur di samping gila di samping dia tidur di sini ya dia cuman tidur sebentar doang lagi juga nggak ngapa-ngapain aku nggak mungkin lah tidur berdua lagi pula kan iya kenapa kita ngayang tidur bareng Zia di samping agak tai ya eh Hai gengs meniak apa kabar dari Sabang sampai Merotke dari yang muda sampai yang tua Ya Allah berikanlah aku rezeki satu miliar ya Allah receh juga nggak papa ya Allah nanti aku rapin sendiri ya Allah ya Allah belas dalam satu rasa itu Kiwi Oke kembali lagi di Mei Reaction Oke maniak maniaku sayang karena sekarang sudah masuk misu liburan dan aku nggak kemana-mana aku mau memantau mana aja orang-orang yang lagi liburan juga tempat-tempat liburan yang lagi asyik juga kegiatan apa yang dilakukan ketika liburan penasaran kayak apa subscribe dulu sebelum nonton udah langsung aja jadi kita horain goi ekspektasi ekspektasinya punya bagus nih oh my god iya sih sering terjadi sih ini memang tapi sekarang kan udah ada jenis-jenis software edit terus ada juga AI terus ada teknologi AI kayak gampang aku nggak bisa tapi aku nggak tahu kalau video bisa semudah itu sesimpel itu enggak ya makanya ambil foto aja lah nanti di videoin pakai air gitu juga ya hahaha asli ne aslinya sumpah pernah ada cangkang indomie aku pernah belum lagi tuh kadang ada ini sendok pop me eh nggak ada niat bohongin tapi ya udah untung mama budek ciciku sabar nungguin titi aku pernah liburan ke Bali sama femku ke desa penglipuran sengaja pakai DC kebayaan buat foto ala-ala tapi sama turis malah dikira orang Bali pasti tanya nama aku jawab call me dayu alhasil mereka antri foto barang sama aku hahaha kagok edan kagok edan emang oh my god lah turisnya pada foto dipikirnya asli aduh 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 i'm fine waktu lagi liburan tiba-tiba dikirim video di grup keluarga sana kincana ting-ning-ning-ning-ning eh lagi di Can di can di perambanan oke sama sang suamiku yang udah tua bangka ngapak meluk dia tidak tahu berterima kasih oke oke karena karena suamiku katanya tidak suka jalan-jalan guys horif you suami pas lagi liburan karena suami katanya tidak suka jalan-jalan guys tika sebelen cenah teh emang kadang bapak-bapak itu ya ketika lagi liburan itu tuh healingnya mereka tuh menurut aku adalah duduk aja di tempat yang bagus terus mudut mungkin sambil main handphone kayak cukup buat mereka jangan kayak diajak keliling-keliling jalan-jalan panas-panasan ngasuh anak yang berenang atau apa gitu biasanya tuh kayak nggak mau jarang kalau misalnya kalian nemu cowok yang kayak gitu yang mau diajakin jalan-jalan panas-panasan foto-fotoin terus berenang pokoknya aktivitas-aktivitas pas holiday jangan dilepas besti itu jarang kamu kayak gitu bud oh my god idaman banget tapi nanti satu tahun berubah hah jadi aku mau ceri liburan kacau Thailand edisional semangat liburanku kacau waktu awal mikir paling hujan mentar aja karena badai jadinya itu disongkla waktu badai jadi tidak ada mulai terut gimana-gimana hari kedua mulai redak tapi masih hujan rintik-rintik nggak ada grab food dan grab sama sekali ya gimana mau lewatnya yang buka dan tidak ada grab yang buka hanya 7-eleven dan rumah sakit nggak ada grab food dan grab sama sekali ya akhirnya yang buka itu sih apes banget itu kayak kayak di Jakarta aja kayaknya masih nggak segitunya kali ya dulu mungkin Pak waktu kayak tahun berapa tuh sempet tuh di Jakarta kayak gitu kayak pakai perahu dari Jakarta Utara sekarang tuh kayak udah nggak lagi pergi pergi liburan hari minggu malah deh keblok enak ajar toko kali main kan Bapak bisa lihat ya ibu-ibu biasa emang ibu-ibu suka gitu nggak bisa ngeliat pokon kalau holiday itu nggak bisa ngeliat ayunan pengennya kayak inner childnya tuh kayak langsung keluar gitu loh plus dia lupa bebannya sudah tidak sama lagi aduh aduh dia ngejar terus Beste aku pernah kayak begitu ya dikejar-kejar kayak gitu sama anak-anak gitu terus dia tuh minta duit pertama aku kasih dong kedua ketiga uang aku kan abis ya terus dia ngejar 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 terus terus dia begini dia ngumpulin ludah disini jadi kalau nggak aku kasih dia mau ludahin kan AC wih seru banget seru banget seru banget seru banget kita nggak bisa bersama kita nggak bisa bersama kita nggak bisa bersama putus di tempat wih hape 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 yang di belakang hape yang di belakang hape paling lucu ya amun pasangan sekalinya jatoh bersama langsung ngomong nggak 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 udah udah gua nggak bisa bersama kesempatan gitu aku bersyukur aku bersyukur serius iek tapi lucu nggak sih seru banget ini di mana please spill ini di mana sih ada yang tahu nggak sih kalian itu di mana hij� ajak aku ke situ aku mau Jangan pernah ketika lo liburan sama pacar lo Tapi lo ajak temen Yah itu bakal jadi momen yang bad trip sekali Apalagi temen yang lo bawa ini tertarik sama pasangan lo Dari mata ataupun gerak-gerik tuh keliatan orang yang suka sama enggak Ini tuh beda Ya lo bisa ngeliat sendiri lah Ya ternyata memang ada temen usuk dari belakang Ya ini gue ngerasain sendiri Gak udah-udah dari tempat wisata tadi Sampai di mobil pun kayak dunia milik mereka berdua Kayak gue tuh nyamuk malah Akhirnya kita nyampe ke penginapan dan Yah lo liat aja deh Sirat dulu guys sana Tapi lebih enak mandi dulu Segar baru tidur Dalam tuh di kasur Nanti dulu Pojia kemana itu? Ke bawah dia Hah? Ke bawah Ngapain? Nggak marah katanya Makan gak? Nggak semanager wajah Nggak secape ya Ya udah Pojia mana lagi? 20 menit kemudian Fauzia datang Dan langsung nemuin si Arab Gue diadamin lagi Gimana sih ya? Beli mie Wih mie goreng pas banget Nggak dibikin? Nggak ya Taper sih Nggak, 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 ntar aja Ntar aja Belum makan lho Nggak, 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 ntar aja Nih ada sesuatu makan aja Oh Iya, iya Oh iya udah Sirat dulu deh Siapaan? Malah tidurnya bablas Sampai siang Ya karena capek juga Ditambah stress Dengan kelakuan mereka berdua Rap Bangun rap Udah siang Siang mana dia? Udah cabut tadi Cabut? Udah cabut tadi Tadi panggil Tidur ya? Tidur di? Sampai ini Gila Di samping Gila Sakit banget tau nggak gue digini Dia tidur di sini ya? Dia cuma tidur sebentar doang Lagi juga nggak ngapain aku Nggak mungkin lah tidur berduaan Lagipula kan Ya kenapa kita nggak yang tidur bareng Dia di samping Agak taik ya Ini beneran apa nggak sih? Jangan kau permainkan hatiku Emang kadang tuh bahaya Makanya kalau pergi katanya Jangan bertiga Jangan Suka ada yang sakit hati Pasti salah satunya Udah lah udah-udah Minimal tuh bermuat Paling aman Jangan ganjil Bukan rasa yang Sesakan darah Malah tabat Kau tak Sama aja tetap stress Bener kan? Cuman lebih estetik Iya betul banget Gue suka Ini abang mewakili perasaanku Aduh Tetap estetik dan sinematik Biasanya Beuh Antri guys ya Harinya jernih Bagus untuk Yang sebel tuh kadang-kadang suka ada Kayak Sampo saset Ketinggalan Ya kan Lagi berenang Gini apa nih Tiba-tiba Gini gatel-gatel Saset yang kecilnya itu Bekas sobekan Sampo saset Ada Sabun colek Juga ada bestie Ini yang kadang-kadang kita sebelin Liat Keruh langsung Sampai ini dimana Mau Mau pergi kesana Mau Gue nyangkut Aduh Seri banget Gila Berani buat ah Seriun Tapi aku lebih baik Mendingan ke tempat kayak gini Lebih bersih daripada kayak Ke yang itu Terus belum lagi aku pernah banget tuh ya Kayak Aduh Bersih Tempat itu bersih Orangnya gak terlalu banyak Jadi aku berenang dong disitu Aku lagi kayak gini-gini Kau tau apa yang nyangkut Pempes Berserta isinya Kalian punya cerita-cerita Yang kangenakin ketika liburan Boleh ceritain di kolom komentar Sekarang juga Sampai ketemu lagi di next video Salam satu rasa Isi kipir Pemper siap Apa itu Kau tau kan Kadang-kadang Kalau namanya main air Adalah ketelen dikit-dikitnya Emang kau pikir Di kolom berenang Gak ada pipis-pipis dikit-dikitnya Ah